Polisi menangkap delapan orang yang diduga menjadi provokator dalam kerusuhan antara warga dengan aparat di Pulau Rempang, Batam. Kericuhan dipicu warga yang menolak direlokasi untuk proyek strategis nasional atau PSN. Aparat kepolisian telah menangkap delapan orang dalam kerusuhan yang terjadi di Rempang, Batam. Bawa! 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 Menurut Karopen Mas Polri, Grigjen Ahmad Ramadan, kedelapan orang itu ditangkap karena diduga menjadi provokator dan membuat senyata tajam serta barang yang membahayakan saat bedrock dengan aparat. Atas perbuatannya akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekali lagi, aparat keamanan, kepolisian beserta aparat keamanan lainnya berusaha mengedepankan dialog, menjepatani menengahi antara warga masyarakat dan pihak BP Batam. Tentu semua ini tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat, pengembangan daripada wilayah, pengembangan wilayah dari wilayah Rembang tersebut. Sebelumnya ratusan warga di Pulau Rembang, Batam, bentrok dengan aparat gabungan dari TNI Polri, Ritpam, Badan Pengusahaan, dan Satpo OPP. Warga sebelumnya memblokir jalan di ujung jembatan 4 Pulau Rembang ketika petugas akan memasang patok tata bata. Tim gabungan berusaha membarkan masa dengan menembakkan gas air mata dan water cannon, namun bentrokan ini malah berdampak pada siswa-siswa sekolah yang sedang belajar. Murid-murid harus dievakuasi karena terpapar gas air mata, bahkan ada yang sesak nafas dan pingsan. Keributan di Picu tidak setujunya warga atas pengembangan kawasan yang merupakan kampung adat masyarakat Melayu. Warga menolak di lokasi dari Pulau Galang dan Rembang untuk pembangunan kawasan wisata dan pabrik kaya terbesar kedua di dunia. Sebanyak 16 kampung Melayu tua yang ada di Pulau Rembang yang menolak relokasi ini. Terima kasih telah menonton!